Jalan Raya Gubeng, Surabaya, Sabtu siang terlihat sisi baratnya mengalami retak. Diduga retakan ini akibat adanya lubang bekas galian yang hingga saat ini belum diuruk lagi karena merupakan barang bukti Polda Jatim. Namun pihak proyek memastikan jalan masih aman untuk dilalui kendaraan. Jalan Raya Gubeng yang sempat ambles telah bisa dilalui kendaraan khusus sisi timur. Hingga sebulan pasca ambles, Sabtu siang terlihat Jalan Raya Gubeng sisi barat sempat terjadi retakan tanah. Retakan dengan lebar 1 hingga 2 mm ini bahkan menjalar hingga di Jalan Raya Gubeng sisi barat. Menurut pihak pelaksana proyek PT Nusa Konstruksi Engineering, diduga retakan dan ambles di Jalan Raya Gubeng sisi barat terjadi karena adanya galian barang bukti milik Polda Jatim berukuran 5x5 meter yang belum diuruk lagi. Bahkan di bekas tanah uruk di sisi barat Jalan Raya Gubeng masih ada retakan tanah berukuran lebih besar. Namun meski ada retakan, pihak proyek PT Nusa Konstruksi Engineering memastikan kondisi Jalan Raya Gubeng masih aman untuk dilalui kendaraan. Ya, retakan itu mungkin timbul dari CD ya, tapi itu tidak membahayakan lah, karena retakan yang melintang kecil ya, sekitar 1-2 mili lah. Dan sudah kita tutup, karena hujan ya, takut air masuk ke sana, karena tambah rusak, makanya kita tutup. Pihak PT NKE sendiri meminta Polda Jatim untuk secepatnya mengamankan barang bukti yang berada di bekas galian basement Rumah Sakit Siloam. Hal ini agar bekas galian tersebut bisa segera diuruk kembali. Muhammad Yanwar Komarudin, Surabaya, Jatimur.